Intro Tidak percayakah rumah Abah Guru Sekumbul Malamnya dimimpikan beliau Sekitar satu bulan yang lalu Al-Fakir bermimpi Ke Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumbul Awal cerita jujur Al-Fakir sebelumnya melihat banyak kisah yang beredar di media sosial Hingga sampai saat ini mengenai karomah-karomah yang beliau miliki Al-Fakir terkadang heran Kenapa karomah-karomah beliau ini begitu tak masuk akal Bahkan ada yang mengatakan bahwa semasa hidupnya beliau Merupakan salah satu wali kutub di zamannya Ketika Al-Fakir melihat kisah beliau dengan membandingkan kisah-kisah karomah Yang dimiliki oleh Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz Ternyata memang beliau memiliki karomah yang lebih Tak masuk akal Sejujurnya Al-Fakir percaya dengan kewalian beliau Namun ada sedikit perasaan tidak yakin Atau tidak percaya dengan kisah-kisah yang beredar di media sosial Hingga saat ini dan sedikit meragukan kewalian beliau Mimpi tersebut terjadi pada awal September 2020 kemarin Dan ketika itu postingan masih ramai mengenai kisah-kisah Abah Guru Sekumpul Postingan tentang beliau beredar Dari awal Agustus awal September Tanggal kewafatan beliau Biasanya aktivitas Al-Fakir sebelum tidur adalah bermain Facebook Tiba-tiba melintas sebuah tulisan di beranda Facebook Al-Fakir Mengenai kisah Abah Guru Sekumpul dengan Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz Al-Fakir baca kisah tersebut sampai habis Dan setelah selesai baca kisahnya Di dalam hati Al-Fakir merasa tidak serak dengan ceritanya Merasa ada yang mengganjal dan tidak yakin Al-Fakir bertanya-tanya Apakah cerita ini hoax atau sebuah karangan saja Dengan perasaan yang penuh tanda tanya Dan merasa tidak yakin dengan cerita tersebut Al-Fakir tidur setelahnya Ketika tidur Al-Fakir bermimpi berjumpa dengan beliau Yaitu Abah Guru Sekumpul Mimpinya cukup singkat Ketika itu Al-Fakir berada di sebuah pintu keluar bandara Atau kereta api Al-Fakir lupa Tempat tersebut berada di balik papan dan sepertinya di kota itu Sedang diadakannya suatu acara tablik akbar yang besar Karena Al-Fakir melihat banyak orang yang keluar dari bandara Atau stasiun kereta api tersebut Menggunakan kopiah, sarung, dan lain-lain Di situ ceritanya Al-Fakir sedang menunggu istri Al-Fakir Selintas di depan Al-Fakir ada sebuah motor Yang lewat yang sedang memboncengi Al-Habib Umar Bin Hafiz dari belakang si pengemudi motor tersebut Menggunakan gamis dan surban serba putih Mata Al-Fakir terus tertuju pada motor tersebut Motor itu melaju lambat Hingga di depan jalan berputar di sebuah bundaran jalan Pengemudi tersebut tiba-tiba menengok ke arah Al-Fakir sambil tersenyum Dan Al-Fakir terkejut Ternyata sosok tersebut adalah Abah Guru Sekumpul Di saat itu Al-Fakir ingin teriak memanggil namanya Tapi entah kenapa dari kejauhan Abah Guru Sekumpul memberikan isyarat Shoot! Seperti Al-Fakir jangan teriak Dengan meletakkan satu jari telunjuk di depan bibirnya Lalu setelah itu beliau tersenyum Setelah itu Al-Fakir barulah bertemu istri Al-Fakir Di kerumunan banyak jamaah Setelah itu Al-Fakir terbangun dari tidur Al-Fakir langsung berucap istighfar dan Alhamdulillah Setelah itu Al-Fakir ingat-ingat kembali Kenapa Al-Fakir mimpi demikian? Ternyata ini adalah sebuah isyarat jawaban Yang ada di dalam hati Al-Fakir selama ini Serta jawaban kisah Abah Guru Sekumpul Dan Habib Umar yang Al-Fakir baca tadi malam Mimpi itu memberikan jawaban kepada Al-Fakir Bahwa apa yang Al-Fakir yakini selama ini adalah salah Bahwa beliau benar-benar seorang waliullah Kisah-kisah karumah yang beredar memanglah benar Bukan sebuah karangan saja Itu kesimpulan Al-Fakir Alhamdulillah Saat ini Al-Fakir tidak ada sedikitpun lagi rasa Ketidakpercayaan kepada Abah Guru Sekumpul Berkat jawaban dari mimpi tersebut Semoga Allah memaafkan Al-Fakir selama ini Dan semoga dapat dikumpulkan dengan beliau Dan orang-orang soleh Serta Rasulullah SAW Di akhirat kelak Amin Semoga kisah ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton